Guys, selamat datang di Stephen's Vlog! So guys, ini video pertama aku di channel Youtube aku yang ini Jadi kayak ga tau bakal udah sila atau ga vlognya Cuman nih aku megang kameranya masih sambil gemetan gitu loh Nah sekarang udah jam 12 siang, tapi ini gue masih di kamar tercinta Nah habis ini aku langsung aja turun ke bawah buat bikin filmnya Tau ga sih guys, demi konten Youtube ya, aku tuh sampe beli Macbook baru Supaya apa? Supaya kalo gue udah beli Macbook, gue tuh bakal memotivasi buat sajin bikin Youtube gitu Anyway, kemarin tuh aku sempet ada yang main ke kantor Google kan guys Tau ga sih kantornya tuh bagus banget, gue rasanya kayak pengen kerja di sana Aku juga dikasih ring light mungil ini, mungkin buat ngonten kali ya sama Youtube Terus aku juga dikasih surat cinta adek-siranya gitu Pokoknya masih banyak perintiran lainnya gitu, pokoknya gue cinta sama Youtube Dan ditunggu aja Stephen menjadi Youtuber Ini aja yang aku belas banget Ini lagi mana? Jadi ini tuangan ngonten aku guys, ini masih kayak berantakan gitu Soalnya belum dibalesin sama mbak aku Nah ini kalian bisa liat penampakan mesin aku yang dibeli cuma buat pajangan doang Dia kayak nganggut, mulut kerjaannya cuma ngonten Kali ini aku ga bakal bikin pake si mesin ini Soalnya kan kali ini aku mau bikin kayak banyak gitu kan Nah si mesinnya tuh muatnya paling cuma 5-10 kg doang Jadi aku rencananya mau pake aquarium gitu tuh, aquarium yang gini gitu tuh, keliatan kan Guys, tapi liat deh ini masih banyak slime yang bekas konten sebelumnya Jadi kayaknya bakal aku pindahin dulu Ini aku nanti kayak rapi-rapiin dulu tempatnya Supaya habis ini kita bisa langsung bikin slime-nya Guys, ini habis aku cek Ternyata ga bisa aku pindahin ke sekarang Soalnya bagian bawahnya dia ternyata cair banget Aku kira tuh masih ga cair, tuh liat tuh Udah cair banget guys tuh Nah tapi it's okay, berarti aku ga bakal bikin disini Tapi aku bakal bikin yang disini dulu, di kontener yang satu ini Habis itu baru besok aku pindahin kesini, kalo dia udah jadi Nah ini stocklit gluenya guys Jadi tuh ini tongnya gede sebenernya Terus isinya tuh satu tong kayak gini 50 kg Terus kayak aku masih punya banyak Aku masih punya kayak berapa sih? Ada 5 tong lagi lah Nah oke guys, ini semua band-bandnya udah aku masukin Terus kayak tinggal aku aduk aja Sambil kita cerita-cerita aja kali ya Biar ga bosen Ini tadi ya aku udah masukin ke yang cleave glue gitu Sama aku juga udah masukin lem Eh, lem itu cleave glue woh Ini biasanya tuh aku ngaduk pake spatula gede Cuma spatula gua yang gede kayaknya ilang kali ya Jadi kayak itulah pake seadanya dulu aja Sebenernya aku juga gak tau sih guys ini tuh nanti bakal mau diwaknai apa Cuman-cumannya sih pengen bikin kayak galaxy 1 aquarium gitu Tapi gak tau dia mau bikin apa Pokoknya udah bikin dulu aja Nanti kalian komen aja di bawah Enaknya mau diwaknai di apa, oke? Nah kali ini aku bikinnya bakal sebagai cerita-cerita gitu Jadi aku mau cerita aja sih kayak Gak cerita yang gimana sih Sebenernya cuma cerita aja perjalanannya Gimana bisa sampe dari Dari 0 sampe yang tiba-tiba Bisa monten, bisa ini, bisa itu Dulu tuh aku tinggal di kota Tegal guys Habis itu Kelas SMP 2 tuh aku pindah SMP 2 berarti umur 14 tahun Aku tuh pindah ke Jakarta Soalnya kayak istilahnya Keluarga aku mau mulai hidup baru lah ya Habis itu yaudah Dari Jakarta itu Bener-bener apa ya Zaman dulu tuh Aku HP aja tuh gak aja Kayak mau monten, mau kerja, mau apa tuh bener-bener Gak bisa gitu Dan aku harus homeschooling juga Lepas itu Yaudah tuh akhirnya aku homeschooling Tiba-tiba tuh aku minjem HP HP orangtuaku Buat kayak aku jualin bisnis gitu Dulu tuh aku bisnis kayak kecil-kecilan gitu Kalian tau gak sih aplikasi-aplikasi Kayak musik yang bisa jadi premium gitu gitu Dulu tuh aku jualin kayak gitu-gitu Yaudah tuh dari situ Itu aku inget banget Zaman dulu tuh modalnya cuma 15 ribu Habis itu udah tuh gue konsisten tuh Gue promosi-promosi-promosi Eh tau-tau bisnisnya bisa jalan guys Ibaratnya tuh kayak bisnis pertama aku yang aku coba Meskipun berawal dari 15 ribu itu Cuma sampai di posisi di mana Lu aku bisa punya admin segala macem Pokoknya terus pas aku posisi Masih ngejalanin bisnis aku yang aplikasi-aplikasi itu Tiba-tiba tuh aku nontonin slime gitu di Youtube Dulu ada Youtuber namanya Ria Yaya Ria Kalian pasti tau lah ya Kalo gak tau seri aja deh Terus aku tuh kayak Liat slime tuh kayak selu banget Zaman dulu gitu kan Akhirnya aku iseng-iseng bikin Iseng-iseng kayak buat main as diri aja Tau-tau Karena aku nih anaknya memang jiwanya jiwa Pembisnis gitu ya Aku tuh bisnisin slime itu Bisnisin zaman dulu tuh Aku lintis telan-telan jadi nol Aku rajin posting gitu-gitu segala macem Sampai followersnya tuh 4 tinggi Zaman dulu kan followers 4 tinggi Rasanya tuh kayak wah udah banyak banget gitu kan Nah terus yaudah tuh guys Bisnis aku tuh berarti jalan dua Yang satu aplikasi sama yang satunya tuh slime Tapi dulu memang aku fokusnya lebih di yang aplikasi, slime-nya duitnya lebih banyak Udah tuh seorang Stephen nih kayak semangat jualan-jualan nabung gitu kan Tiba-tiba pada suatu hari Akaun aplikasi gua yang buat gua jualan itu Alam Aliat ke band Gak bisa apa-apa juga kan Jadi yaudah Akhirnya aku pas-pah Sedih juga iya Akhirnya aku harus Putusin kerja sama admin aku yang aku gaji dulu Selainnya ya gimana bisnis aku yang itu udah No, 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 no Aku sisi bisnis aku yang aplikasi itu udah gak jalan Aku masih punya bisnis slime yaudah Akhirnya aku fokusin aja tuh bisnis aku di slime Udah tuh akhirnya aku fokuskan mulai kayak bikin konten di slime-slime gitu Di old shop aku Namanya Kingdom of Slime kalo kalian tau Itu dulu aku bener-bener kayak the thrill Ngerasain usaha yang capek banget itu Itu pas aku bisnis slime Anyway ini aku bikin slime-nya pake tangan gak apa-apa Yang penting tadi udah bikin tangan Soalnya kalo bikin pake tangan tuh bakal lebih kayak gampang gitu Akhirnya aku mulai kan sajin bikin konten di account slime aku Sehingga Kingdom of Slime itu Aku mulai kayak oting-oting video Terus viz-nya aku percantik Jaman dulu kan kayak viz tuh gimana gitu Yaudah guys, saya ini mau jalannya waktu Karena aku konsisten jalan-jalan aja bisnisnya Puji Tuhan sih makin berkembang Berapa ya? Dulu tuh viz-nya di IG level sana aku Ada yang tebus 1 juta viz Padahal itu bukan all shop Tapi viz-nya bisa tebus 1 juta Aku bisa kerja sama-sama agensi one day juga Dari situ segala macem Itu aku ngejalanin Jadi totalnya sekitar kayak 3 tahun Buat aku konsisten, buat aku berkembang Udah nyampe 100.000 followers Aku bisa kerja sama-sama band-band besar itu guys Kayak banyak yang ngajakin aku ke lab Yaudah dari situ aku fokuskan Jadi aku bisnis Si paling bisnis gitu ya Terus tiba-tiba pas ada pandemi Karena itu bisnis aku udah mulai turun tuh Katanya gimana, itu semua bisnis turun gak sih? Kayaknya bukan cuma gue doang Akhirnya dari situ aku putut otak Gimana caranya bisnis aku bisa tetep jalan Dan soalnya aku betul-betul ngomong keluarga Jadi mau-mau aku harus putut otak gitu Gimana caranya aku bisa dapetin duit banyak Meskipun pandemi pun Aku gak mau pengecilan aku sampai berkurang gitu Karena ya itu, aku punya tanggungan keluarga Yaudah tuh aku putut otak Tiba-tiba pas jamannya pandemi Itu tiktok lagi rame-ramenya kan Jadi tuh aku mulai ngonteng di tiktok Tapi awalnya pas aku ngonteng itu guys Aku tuh ngontengnya cuma selain aku doang Ibaratnya kayak aku cuma ngonteng di bisnis aku Gak ada muka akunya Habis itu yaudah tuh aku konsisten aja Gue gak peduli mau view-nya kecil Kayak yang nonton puluhan doang Kenapa aku definisi kayak gak peduli Yang penting aku lakuin dulu aja Hasilnya belakangan gitu Terus tiba-tiba guys Ada satu orang tetap nyari Konten aku tiba-tiba ada yang tebus 1 juta views Yaudah tuh aku konsisten Makin konsisten dan semangat konten gitu ya Sampai akhirnya tiba-tiba aku iseng Nyoba bikin video di mana yang ada muka aku Di situ pertama kali aku mengenalin diri aku ke publik Kayak Steven akan dibalik slime account ini gitu Dan kalian tau gak sih guys Itu views-nya tiba-tiba gede banget Itu views-nya tebus kayak 4,5M Dari situ aku lihat ada peluang kan Kayak wah kayaknya aku bakal berkembang nih Kalo misal aku bikin konten Dan views-nya gede-gede terus Sehingga tuh Semenjak dari situ gue bikin tuh video pake muka gue semua Itu mulai lah aku bangun yang namanya personal branding Terus aku mulai konsisten juga Pokoknya bener-bener kuncinya sih di aku konsisten juga guys Dan sebenernya kayak kejualan sama aku tuh ningkat tinggi banget guys gede-gede tiktok gitu Aku juga diajak kerjasama sama Bitter Street by Nachi lah kalo kalian tau Itu tuh salah satu brand yang ngebantu aku banget kayak Kayak masuk dalam perjuangan hidup gue Nah dari situ Pas aku kolaborasi Insta tiktok aku naik guys Aku tuh nge-post kayak 12 video Itu semua videonya tembus views-nya ini juga Tapi setiap menjalannya waktu Namanya followers aku makin meningkat Jadi aku banyak kerjasama-sama brand gitu kan guys Kayak diarahin sama Tuhannya tuh Lebih ke arah content created gitu loh Tiba-tiba Aku banyak endorse-an segala macem Nah dari situ tuh Mulai aku susah banget buat imbangin yang namanya bisnis Sama kayak Awalnya masih aku coba-coba tuh kayak Kayak bisa kan ngapain gilain gua hal gitu Tapi karena aku bukan tau bot Aku sadar kalo kita tuh gak bisa fokus di dua hal yang berbeja Terus kayak hasilnya sama-sama bagus tuh gak bisa Kita harus pilih salah satu Jadi udah tuh guys Sebenernya aku fokus content aja Sampe kalo rusak di tiktok Sekarang bisa nyampe 3,2 juta Untuk aku pribadi itu banyak banget sih yang panjang Meskipun banyak orang lain yang jauh lebih banyak Tapi menurut aku untuk ukuran aku yang baru Nggak nyampe 2 tahun di tiktok Didapet segitu aja tuh Aku udah kayak bersikurin banget Judit aja Sama guys aku tuh gak rasa kalo Pas aku jadi creator kayak sekarang ini Aku tuh berkembangnya jauh lebih cepet gitu Karena otomatis aku kenal orang baru Jangkawan baru Terus kayak challenge-challenge pekerjaannya tuh Makin baru-baru gitu loh Aku belajar apa itu personal branding Aku belajar Gimana caranya kita bangun hubungan sama audience Gitu-gitu pokoknya Nah yaudah deh Jadi dari situ akhirnya aku fokus-fokus nge-tent Sampai aku bisa jadi Steven yang sekarang By the way guys Pas aku awal ke Jakarta banget Itu tuh aku tuh fokusnya tuh di bidang entertainment Kayak aku tuh coba-coba shooting gitu-gitu Cuma karena aku masih terlalu muda ya Jadi kayak masih belum mateng lah ibaratnya Pokoknya gampang sih guys Kalo misalnya kalian tuh punya cita-cita Gak usah takut buat ngejarnya Kayak udah pede aja Selagi kalian tuh gak manis nalesan Selagi kalian fokus, konsisten Itu tuh pasti bisa kejarnya Sama kalo aku sih anaknya memang Yang kebetulan percaya dirinya tinggi Udah temen-temen disini kalian tonton ini Kalo misalnya kalian punya mimpi Punya cita-cita Gak usah takut buat ngeja guys Ya ampun Anyway ini slime-nya udah mulai kertas Kalo kalian liat deh dari tadi Mungkin Slamnya udah mau jadi tuh Ini kalo udah mau jadi tuh Biasanya teksturnya jadi kayak es batu Yang kayak es batu keras gitu Tapi gapapa nih kita coba tutup-tutup aja Nah liat gak sih ini Slamnya kayak gini teksturnya Dia bener-bener masih kayak es batu gitu Terus di tangan juga masih ini Tapi memang gitu loh Gak jadi Cuman ini memang bentuknya masih kayak gini Karena dia tuh masih banyak bubble-nya Liat tuh Terus dia juga masih keras Soalnya kalo clear slime itu Memang harus didiemin dulu Sekitar kayak 4-5 hari kalo segede ini Tapi liat gak sih ini nanti Jadinya bakal enak banget sih pasti Nah jadi aku bakal diemin slime ini dulu Sekitar kayak 4-5 hari Habis itu nanti aku update lagi Oke guys jadi segitu dulu video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video pertama aku Doain aja semoga lancaman status ya ke depannya Pokoknya di tunggu aja Pasti aku bakal bikin konten yang lebih wow lagi ke depannya Enak aku juga gak tau nih mau diwarnain apa Jadi buat kalian yang punya ide Misalnya misalnya komen aja di bawah Enaknya mau diwarnain apa Jangan lupa like sama subscribe juga Subscribe juga gitu Biar kalian gak tinggalin video-video aku yang lain Oke iyo on next video Jadah